Rebellion Zion dan Pendekar Esports berhasil mengamankan tiket di main event Piala Presiden Esports 2023, nomor MLBB Putra. Dua tim ini menyusul Aura Fire dan EFOS Legend yang terlebih dahulu mengamankan tempat di main event. Hari kedua babak playoff MLBB Man mempertemukan Pendekar Esports melawan Galaxy Team pada match keempat. Galaxy Team versus King Esports di match kelima dan Pendekar Esports versus Rebellion Zion pada match ke-6. Pendekar Esports dan Rebellion Zion yang meraih kemenangan atas lawan-lawannya berhasil lolos ke main event Piala Presiden 2023. Bahkan Rebellion Zion bisa menyapu laga dengan kemenangan pada playoff yang berlasung 7 dan 8 Oktober 2023. Sebelumnya, ada empat tim yang bertanding di babak playoff di salah satu mall di Bekasi. Mereka memperbutkan dua tiket yang tersisa untuk melaju ke main event yang akan digelar pada 21 hingga 22 Oktober mendatang di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia ini sangat banyak sih talenta-talenta muda yang emang tujuannya pengen menjadi pro player. Jadi kesempatan ini coba dimaksimalkan sebaik mungkin biar menjadi bibit-bibit baru untuk perkembangan industri esports. Di main event Piala Presiden nomor Mobile Legends Bang Bang Putra sendiri, tim Rebellion Zion dan Pendekar Esports sudah ditunggu Aura Fire dan Evos Legends.